Jadi ketika malam itu dibagi dua Separuhnya adalah untuk rehat fisik kita Dan separuhnya lagi untuk rehat ruhani kita Rehat fisik kita dengan cara memejamkan mata Karena tidak ada rehat fisik yang paling baik Selain daripada memejamkan mata atau tidur Sebagaimana Allah katakan Nauma Kalau jadikan malam itu salah satu manfaatnya Gunanya untuk nauma Untuk memejamkan mata untuk tidur Karena itulah waktunya rehat fisik Merehatkan tubuh kita Tapi bahwa juga ada rehat spiritual di sana Rehat ruhani kita Berbeda dengan rehat fisik Dimana dia butuh mata itu dipejamkan Agar dia refresh Tapi untuk rehat spirit kita Ruhani kita yang dibutuhkan justru membuka mata kita Agar spiritual kita, ruhani kita refresh Tapi jangan salah Membaginya Bahwa di separuh pertama malam Kita merehatkan fisik Dan di separuh kedua malam Baru kita merehatkan ruhani kita Merehatkan fisik dengan memejamkan mata Merehatkan ruhani dengan membuka mata kita Sahabat asa TV yang dimuliakan Allah s.w.t Jangan kalau dibalik Malah efeknya terbalik juga Jadi kalau dia merehatkan di separuh pertama malam Dengan memejamkan mata Dan membuka mata di separuh yang terdua Maka begitu di pagi hari dia segar Segar jasmaninya Segar spiritualnya Segar fisiknya, tubuhnya Tapi juga segar ruhani Tapi kalau dibalik Banda Isya Dia masih melek Sampai separuh malam Kemudian separuh malam Baru dia tidur Itu dampaknya Justru sebaliknya Ketika di waktu pagi Dia akan letih Tidak segar itu fisiknya Dan tidak segar ruhani Jadi semua ada tempat-tempatnya